Intro kalau Islam ini tidak berada di ulama yang seluruh ini masalah-masalah Fikhiya tidak masalah-masalah Fikhiya misalnya ada masalah Fikhiya Syed Muhammad yang terkenal Alim Temekan ini nanti diberi pertanyaan karena beliau pernah ke Nyusog Nyusog itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya berarti kan bebas jihah, bebas arah karena bumi bulat-bulat misalnya Mekah pas di luar terus Nyusog pas ngisor kan berarti bebas arah karena ada arah itu tidak rubuk maka sampai saat ini jadi masalah Fikhiya orang Nyusog itu tidak sholat mademdi orang bebas arah kita ada arah perkara ini di Mekah itu ada Katolik Setiwa maka ini ulama Indonesia tidak mengalami bangku ini lalu ngaji takrib ini dikutub diku ulama Indonesia mengalami sadu orang mengalami waktu yang diulang Jibril dari Nabi Muhammad itu persis waktu yang di Indonesia subuh itu mulai Fajar Sati nanti sering ingin meletak di Indonesia tidak sering ingin meletak buhur itu tidak bisa istiwa luwesidik jenis zawal di Indonesia tidak bisa istiwa untuk waktu asar tidak suruhnya sering ingin oleh Muhaqrib jajal kitab takrib ini dikutub Faslun waktu itu tidak sering ingin meletak suruh peser ini suruh terus pokok itu mulai Fajar Sati nanti sering ingin suruh suruh terus pirang-pirang tahun mati berkara ini atau orang kutub tidak usah posong terus selesai luwesidik jenis ulama akan digunakan orang setidaknya tidak digunakan fisik dan digunakan utak aku tidak ada kitab sekarang yang ada dikutub perkara ini ada di kepentingan dikutub fatwanya itu juga ada kitab yang ada di Inggris dikutub Amerika juga tidak ada saya kakak Banyang kita ada kitab, sekarang sang dunia tapi tidak ada Hukum kita mengikuti daerah-daerah yang berbeda karena itu berasal dari ulama mereka seperti saya mereka tidak ingin mereka Perkara ini Indonesia itu diliwati khutul istiwa Bahasa Indonesia khutul istiwa Khutul itu maknanya garis, istiwa itu seimbang Jadi khutul istiwa, karena garis bumi pas tengah Mulai dari Mekah Sama-sama, karena sama-sama diliwati khutul istiwa Lebih enak di Indonesia Ngaji takrib, aman Tidak ada pembohong kiainya Coba kitab itu baca di kutub Baca di shamsi ini Tidak ada pembohong kiainya Baca di shamsi ini Baca di shamsi ini Ketika ada keterangan hadisnya Kanji Nabi misalnya Dari yang di shamsi ini adem terus Baca di shamsi ini Baca di shamsi ini Baca di kitab takir Kesunatan ini di shamsi ini panas banget Adem-adem terus baca di kutub Wala Mereka lebih atas Baca di shamsi ini Ketika di shamsi ini Kalau aku Betul Alhamdulillah Sebenarnya Dari ayat berhenti Surah την Alhamdulillah Tapi kadang tidak bisa menjelam Kita ini beco ada katolis Sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal